Aku tuh suka agak malu gitu ya, kayak cuman aku banyak banget emang pakenya Dan udah berapa tuh artinya ya? Udah 4 tahun Emang begitu, aku gak pernah pake cuma 5 produk Jadi I always do double cleansing, double toning, exfoliant Hai semuanya, welcome to this week's episode of Story Talk Hari ini we have a really special guest, Madina Ramanda Co-founder and marketing director of Roll Over Reaction And tentunya, a skincare enthusiast So, hai Mbak! Hai Mbak Dewi, nice to meet you Thank you so much, nice to meet you too Thank you so much for joining us di Story Talk kali ini Sorry banget tempo hari tadinya, sebenernya kita mau shooting live ya Tapi because of all the pandemi dan segala macem So, thank you so much for doing this via Zoom Jadi walaupun ada apapun yang terjadi, tetap... Tetap jalan dong Tetap jalan, exactly Jadi, I just want to thank you so much Udah bersedia di menjadi guest star kita untuk hari ini Of course First of all, aku mau nanya nih, Madina So, I see that kulit kamu kan glowing banget And, apa namanya I know that you're into self-care gitu ya So, first of all, apa sih, what do you think about this whole self-care Kali ini kan banyak orang ngomong self-care, self-care gitu So, what is your definisinya kamu tuh self-care itu apa sih gitu Kayak rutinnya kamu tuh apa sih silahnya Oke Apa yang aku liat di kaca sama apa yang orang liat tuh kayak udah beda gitu Kayak, apa ya Kayak aku ngeliatnya tuh kayak lebih jelek gitu loh Terus kayak, misalkan aku sebenernya tuh dulu kurus banget Tapi, ya orang bilang aku kurus, aku ngeliatnya aku tuh gendut banget gitu Dan sampe juga akhirnya ke, apa namanya, ke kulit gitu kan Maksudnya ke muka gitu Jadi, dulu itu aku always, apa namanya, altering my face tuh with heavy makeup Jadi, aku tuh selalu pake foundation Every single day, tau gak sih yang foundation yang kayak, apa namanya, lumayan tebel gitu Pake eyeliner and semuanya lah gitu Karena kayak, aku gak gitu suka lah pokoknya ngeliat kayak, muka aku yang polos gitu Nah, terus, setelah itu, aku kan waktu itu back then gitu ya Tahun sekitar, apa, aku mulai kuliah gitu kan Aku gak pernah, cuci muka aja gak pernah Oh my God, aku malu banget ngomong ini Tapi maaf ya, kayak aku guilty as charged Cuman, aku tuh, cuci muka aja tuh gak pernah gitu Kayak, aduh, apa sih gitu, males pokoknya Dan aku ngerasa itu gak penting Padahal, aku kan kuliahnya itu di ITB Aku tuh di design Which, itu tuh very practical dan sering banget lembur kan Right Jadi, lembur, terus juga gak pernah cuci muka Gak pernah, jarang banget ngaca Maksudnya, sekali yang ngaca, aku langsung dandan kayak gitu Sampai akhirnya masuk dunia kerja Terus, aku starting to build a rollover Itu kerja karena, apa ya Aku pertama juga kan, usaha sendiri gitu kan Dan, which, ya namanya juga kita punya bisnis Itu kan, it's 24 hours work, right Jadi, sampai malem gitu Dan, sampai someday Aku kayak, bener-bener Suatu hari gitu ya, aku ngeliat Di kaca, terus aku ngeliat kayak Ya ampun, aku kusem banget ya gitu Tau gak sih, yang kayak Bawah mataku itu hitam Terus, kayak kulit aku tuh dull banget Kayak kusem, hitam gitu Terus, kayak auranya gak enak gitu kan Dan, abis itu aku mulai mikir kayak Aku kan memiliki usaha kan di industri kecantikan, right Dan, my position is marketing As a spokesperson, kayak gitu Jadi kan, gak apa ya Aku juga mulai sadar gitu Kalau I have to, apa namanya Stepping up my appearance gitu kan Mungkin not in a fashionable way Tapi, kan yang penting kan muka yang kita jual Bener gak sih? Karena kan Karena kan yang akan aku jual kan Emang di muka gitu Kalau misalkan Akunya aja kusem Terus, akunya aja juga gak ngerawat diri Ya gimana caranya Aku juga bisa Merepresentasikan Usaha aku, kayak gitu lah Jadi, udah tuh Starting dari situ Aku juga bener-bener kayak Oke, this is hard Tapi aku bener-bener kayak di kaca Kayak, oke Kayaknya I really have to start Taking care of myself Kayak gitu Dan juga Aku udah mulai Secara radikal Aku gak pake foundation Or whatever Jadi aku gak pernah Nge-cover muka aku lagi Karena ternyata Aku baru tau nih Facts-nya Bahwa Kayak kalau kita sering pake foundation ya Kita cover up Kulit-kulit kita gitu Ditambah lagi Aku very mobile gitu kan Dulu Naik ojek Kena polusi Segala macem Itu actually Bakteri itu trap Jadi aku yang kayak Oh my god Aku gimana ini nanti Udah Apa namanya Udah aku kusem gitu ya Startnya Terus nanti ke depannya Nanti aku jadi makin Kulitnya jadi makin gimana-gimana Dan juga nanti kan Aku mikir nanti Ketika aku aging kan Aku pengennya gracefully lah ya gitu Aku pengen tetep keliatan muda gitu Jadi, pas dari sana Aku mulai Mulai self care aku Yaitu pertama Aku penderimaan diri Terus aku doing research juga Pastinya Dan yang ketiga Aku start doing skin care gitu And Dari skin care itu Ternyata bener-bener Itu tuh kayak remedi aku gitu ya Jadi Buat aku itu kayak Bukan sekedar kayak yang Nyilangin jerawat Baru aku pake skin care Ya kan Ada orang yang seperti itu Kayak Oh, gue mau kulit gue yang putihan gitu Jadi pake skin care Bukan gitu Tapi aku bener-bener kayak Setelah kayak Stress gitu Kerja gitu kan Capek Segala macem Pas aku doing skin care gitu kan Aku mulai cuci muka Segala macem Pake pelembab Itu tuh aku bener-bener Kayak ritual gitu Dan itu tuh menjadi Me time aku gitu Untuk Ya it's my remedy Wow Interesting Jadi Apa namanya Ya itu tadi Jadi skin care It's not just skin care Tapi lebih kayak Like you said Like a ritual Like your me time lah Jadi seperti itu ya Betul Wow That's amazing Jadi ini Kapan mulai ada rutin-rutin seperti ini? Sekitar tahun 2016 sih Kayak sekitar 4 tahun 4 tahun yang lalu lah gitu Pas aku lagi Mulai merintis usaha juga Karena emang bener-bener Sebenernya semuanya ya Kayak makan juga gak jelas gitu kan Terus pokoknya Apa Kehidupan aku Pasenya tuh udah berantakan banget Karena kan ya emang aku dedikasi banget nih Buat bekerja keras lah ya Untuk Apa namanya Building my own career Kayak gitu Nah jadi Dari situ Aku juga Apa namanya Melakukan banyak self care lah Tapi Aku ternyata yang pas aku ke skin care Itu tuh kayak Wah ini tuh Misalnya gini Kalo misalnya kayak olahraga kan Olahraga tuh ada capeknya gitu ya Tapi sebenernya kalo misalnya skin care tuh Itu bener-bener sesuatu yang Aku merasa bener-bener Bener-bener kayak happy Dan Yang penting itu adalah Meningkatkan self-esteem aku gitu Kebayang gak sih Dari orang yang aku selalu pake foundation gitu ya Sampai akhirnya aku bener-bener kayak Gak pernah Even pake concealer juga enggak gitu Jadi itu bener-bener kayak Wow Wow That's amazing Nah Jadi Let's say kayak misalkan On those days kan Ada lah Those days yang kita tuh Lagi capek banget Lagi You know Mungkin udah pulang tengah malam And you're just not in the mood gitu Apalagi ya Like how do you Gimana sih Mungkin buat temen-temen yang struggling out there Aduh aku udah capek deh Udah deh malas ya tidur aja Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oke Jadi First of all Aku tuh orangnya pemales banget Jadi Aku tuh orangnya pemales banget Dan aku bukan orang yang disiplin gitu loh Nah itu sih Sebenernya aku pengen Pengen kayak Kasih Apa ya Kaya skincare tuh Kayak stigma nya adalah Kayak Itu Kayaknya bisa dilakukannya cuma buat orang yang disiplin deh Segala macem Kayak no I'm not gitu Kayak justru tuh aku orangnya pemales banget Justru aku tuh orang yang gak disiplin banget Kayak gitu kan Dan Apa namanya Ketika aku doing skincare Itu kan sebenernya It's all about creating a habit Kayak gitu It's all about creating a habit Karena itu Itu terus kan Stepnya tuh itu Stepnya itu terus Dan Dan ketika itu Aku jadi menemukan sebuah ritme gitu Jadi kayak ada ritmenya Nah ketika aku menemukan ritme itu Justru Sampai aku lagi capek banget Aku gak bisa tidur kok Sebelum aku skincare-an Karena itu aku bener-bener kayak Slowing down gitu kan You know gini Kayak Kita kan Menjalankan hari tuh hektik gitu ya Wah pagi kena macet Nani nu Wah belum lagi aku tuh mobile banget Kerjanya aku mobile Dan sangat gak stabil gitu loh Kayak dinamis banget Dan ketika aku pulang ke rumah Aku menemukan si ritual skincare yang Itu aja gitu Dengan movement yang seperti itu Dengan step yang seperti itu Dengan movement yang seperti itu Malah itu jadi slowing down my Apa ya My tiredness gitu loh Kayak dari yang hektik-hektik itu Aku jadi menemukan sebuah ritme Sebuah ya ritual gitu ya Yang justru itu slowing down Dan all my All my weariness gitu loh Kayak yang capek-capeknya aku gitu Jadi Paling kalo misalkan Kayak buat temen-temen gitu Yang apa ya Ngerasa Duh gue gak bisa deh skincare-anmu Itu capek banget Kapan gue tidurnya Aduh itu banyak banget Banyak banget yang ngasih feedback ke aku gitu Sebenernya Ya itu tentang mindset Beneran deh Itu bener-bener cuma mindset aja Karena belum nemuin celahnya gitu Belum nemuin ritmenya Dan pastinya Apa namanya Kita start Startnya itu Dari Yang praktis Dulu gitu Jadi gak mungkin kayak Skincare tuh langsung pake yang 12 lah Apa Inna itu Enggak aku dulu tuh bener-bener Beli tuh trial size Yang ada di Drugstore gitu Pokoknya aku cuman yang kayak Aku tuh gak ngerti tuh ini Lotion apa Toner tuh apa Tapi aku beli yang tau gak sih Mini-mini ada 3 biji gitu Yang di drugstore gitu Terus aku beli Aku beli itu Terus itu cuma kecil gak sih gini Dan aku bilang kayak Oke gue harus komitnya Apa ini Pokoknya gue abisin ini Dulu deh gitu Yang penting aku movementnya Dan habitnya tuh Aku dapet dulu Dan dari situ Baru aku mulai kayak Wah Ini tuh Dan aku gak targetin ya Jadi aku tuh ngelakuin itu Aku ikhlas aja Maksudnya aku bukan yang kayak Setiap hari dipantengin Aku udah ada ini Belum ya Udah kudar Belum ya ini ya Ini mata panda gue udah ilang Enggak gitu Jadi yang pertama adalah Mindsetnya itu Creating a habit dulu Jadi movementnya tuh di Apa ya Diresapi dulu gitu Ya itu Kind of terapi sih menurut aku ya Kayak kita meditasi gitu kan Ada 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 movementnya Ada flownya gitu Jadi waktu aku pertama Pake si trial Size trial kit itu Aku tuh ngincer Kebiasaannya dulu gitu mbak Jadi aku gak langsung Menargetkan Gue mau muka yang kayak gini Enggak Tapi aku biasain dulu Movementnya tuh dapet Baru abis itu Aku disiplin disitu Gitu sih Jadi Kalo aku sih nangkepnya ya mbak ya I think you live this life yang mungkin Tadi kan sangat mobile dan sangat dinamis Jadi A lot of movement A lot of uncertainty lah Mungkin kayak tiap hari Kayak banyak A lot of things going on Jadi tuh Disaat Disaat Apa namanya Mbak Dinar melakukan skincare rutinnya itu It becomes like this Kayak mendapatkan This sense of certainty Kayak Oh gue tau deh After this step comes this step Yes After ini Kayak datang ini And then I do this And then I do this Aku akan merasakan ini Ini aku akan Ya Dapatnya seperti ini Jadi kayak kita mendapatkan That feeling of certainty Itu dari sana Karena Dari sehari yang Fluktuatif Yang Gitu Terus tiba-tiba kayak Oh oke At least I know for sure Kalo di saat ini Aku melakukan ini Di timing ini Aku melakukan ini Lalu stepnya adalah Ini dan hasilnya seperti ini Jadi kayak mendapatkan That sense of Gitu nya ya Bener banget Dan itu Ya that's the beauty of skincare rutin sih Buat aku Dan aku tuh sebelum Apa? Sebelum si Karena aku orangnya Ini ya Maksudnya Apa? Aku juga kan Hati-hati gitu loh Maksudnya Gini aku juga waktu itu Kayak nih Gue mau produk apa nih? Yang pake yang mana dulu nih? Kan itu juga bingung Tapi aku itu Aku Akhirnya kan kiblatnya Waktu itu ke Korea Karena aku mempelajari dulu filosofinya Karena kan aku bingung Kayak sama gitu loh Aku juga kayak dulunya Biasa Manusia biasa Yang kayak Aduh males banget nih Kok orang ada sih Sampe ngelakuin step gini Ribet banget hidupnya gitu Gimana Gimana gini Gitu kan Aku baca-baca produk Aku juga pusing gitu Akhirnya Aku baca Si filosofinya dulu Gitu Makanya aku menemukan Apa yang tadi Mba Dewi udah ungkapkan itu Bahwa Si Apa namanya Si Filosofinya lah ya Si Korea itu tuh Memang it's all about The movement It's all about The certainty It's all about The Apa ya The feeling The sense of Kayak terapi Gitu loh Jadi slowing down Kayak gitu sih Nah baru dari situ aku mempelajari produk-produknya Dulu tuh aku pake produk murah banget Murah-murah yang ada di Mana sih Yang kita beli di supermarket gitu Jadi buat temen-temen If you're out there Misalkan lagi bimu Aku mau mulai dari mana nih It doesn't matter ya Memulai dari yang drugstore punya Gapapa banget Yang paling penting adalah You start Kayak mulain aja Dulu gitu ya Even dari yang kecil Apa tadi Tiga Tiga contender kecil Gitu ya Betul betul That's very interesting Oke So Tentunya semua orang yang melakukan skincare Ingin punya Ya namanya ya Healthy glowing skin lah Gitu ya Namun semua orang punya definisi tuh Berbeda gitu Kayak misalkan Certain people mungkin Healthy glowing tuh seperti apa Nah Aku wondering aja Kalau untuk Bandina itu What is Kamu punya definisi Of healthy glowing skin Healthy glowing skin Aku tuh sampe Saking aku pernah terobsesinya banget Yang di masa-masa Aku lagi mendalami banget Gitu kan Itu tuh Aku sampe tau ya Kalau di Korea tuh Ada definisinya lagi Mbak Dewi Jadi yang namanya glowing Itu ada Three kinds of glowing Coba itu kayak Mind blown banget Seru banget Seru banget Pokoknya Korea tuh Is on another level Emang mereka tuh Gila banget Karena emang dari kecil Walaupun dari kecil Kayak istilahnya Dari ibu-ibu ngelahirin bayi Itu bayi udah dimasukin Mindset skincare gitu Jadi kalau di Korea tuh Ada tiga definition of glow Pokoknya namanya Aku agak lupa Kayak Cool Gwang Mool Gwang Sama apa gitu ya Jadi dia ada yang glowingnya itu Dia lebih matte gitu ya Jadi matte tapi tereksfoliasi Jadi tau kan kayak kulitnya tuh matte Tapi di bagian sininya tuh tereksfoliar Jadi kalau kena lighting tuh Dia ada pantulannya Terus yang kedua Dia ada Aku lupa ya Kalau gak salah namanya Cool Gwang Jadi kalau Cool Gwang itu tuh Glowing yang Cok-cok gitu Jadi kayak kulitnya tuh kayak Ketopoki gitu Kalau diginiin tuh Nih ada Gininya gitu Nah yang ketiga Itu baru ada namanya Mool Gwang Kalau gak salah Jadi namanya Honey Glow Skin Jadi Glowingnya tuh Sampe yang kayak Kulitnya tuh Abis dibasu sama madu Oke Oke Dan Dan they actually Kategorize glowing loh Disitu gitu Dan itu produk-produknya beda-beda Jadi sampe ada yang emang Aimnya tuh pengen glowingnya tuh Sampe yang kayak Bener-bener abis Dilumurin madu gitu Dan aku udah Dan aku udah bener-bener Mempelajari Dan waktu itu aku kayak Wah aku tertarik banget Sama si yang Honey gitu Yang bener-bener kulitnya tuh Kayak dilumurin Madu gitu ya Tapi ternyata Dengan cuaca Indonesia Dan Jakarta yang panas Kayaknya itu gak Terlalu cocok Karena jatohnya tuh jadinya basah banget gitu Ah Interesting Ya, seru banget Nah Banyak banget nih soalnya Apa namanya Temen-temen tuh yang Mungkin gak bisa Membedakan Atau mungkin agak confused lah ya Karena kan definisinya tadi Ada tiga Tiga stages Tiga stages Tiga stages Iya bener Yang disebut glowing Atau apa ya Bahasa Indonesia nya ya Bercahaya gitu kali ya Itu pastinya dimulai dari Kulit yang bersih Pertama tuh adalah bersih dulu You have a clear skin Itu tuh Pertama adalah Memang rajin cuci muka Bener-bener deep cleanse Dan apalagi Kalau Temen-temen banyak yang sering Pake make up Setiap hari pake bedak Itu tuh bakteri kan trap kan Jadi Perlu banget untuk Deep cleanse Dan Exfoliate Jadi Exfolian ya Jadi Apa sih bahasa Indonesia nya Mbak Dewi Sorry Exfolian kayak mengangkat sel kulit mati Exfoliasi gitu ya Exfoliasi Sehingga Tidak ada Bakteri Atau Residu Minyak yang trap Karena Kita tuh Pori-porinya besar Seperti itu Jadi itu dulu tuh First step nya gitu Dan Setelah kulit itu Bersih banget Baru Kita Taruh Produk-produk yang melembabkan Seperti itu Nah ketika itu udah melembabkan Pasti kulit itu juga balance gitu Jadi sebenernya Orang yang oily itu kan Karena sebum kulitnya nggak balance Ya Mbak Dewi ya Correct nih Pak Morong ya Ya kan Dan itu Sebenernya bisa Karena kulit tuh dehidrasi Dan itu aku baru tau Jadi temen aku itu ada yang Kita pernah debat lah ya Debat kusir gitu Karena kayak Ya kan kulit Ya kulit lu kan nggak pernah minyakan Gue tuh ladang minyak bla 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 Dan gue pokoknya nggak mau pake Gue nggak mau pake face oil lah segala macem Sedangkan aku Aku jelaskan gitu Bahwa Lo itu oily Karena Actually Kulit lu tuh dehidrasi gitu Karena dia segitu Karena sangking Ketakutannya gitu ya Kayaknya kulit gue tuh Bener-bener oil-oil mulu gitu Dan dia tuh nggak mau pake Produk-produk yang bener kayak gitu kan Akhirnya bener loh Setelah dia Ada pake squalene sih Pake squalene oil seperti itu Minyaknya Jadi balance Dan kulitnya tuh Terhidrasi Dan akhirnya dia nggak minyakan lagi gitu So actually kayak To draw Apa ya To draw the line between oily and glowing Itu intinya adalah Well hydrated skin aja deh gitu ya Kita Simple aja kali ya gitu Yang penting kulit tuh Well hydrated Kalo udah well hydrated Itu pasti Nggak oily satu Dan yang kedua Pasti lebih Kalo misalkan kita well exfoliate juga Pasti kan disini nih udah ada modal Lebih apa ya Lebih bercahaya ya Itu pasti akan tampilannya lebih glow Wow That's amazing Okay One last question Mbak Dina Would you like to share Kayak kamu punya rutin tuh kayak gimana sih? Kayak From start to finish Including All the hand movements Just segala If you don't mind sharing Iya 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 Jadi Boleh dong pastinya gitu Actually Karena Balik lagi sih Aku kiblatnya tuh Ke korea gitu ya Karena emang aku mendalaminya Waktu itu Filosofinya dari sana Jadi I actually A maksimalist In doing skincare Jadi Produk yang aku pake Memang range Aku tuh suka Agak malu gitu ya Kayak cuman aku banyak banget emang pakenya Dan Udah Berapa tuh artinya ya? Udah 4 tahun Emang begitu Aku nggak pernah pake cuma 5 produk Jadi I always do Double cleansing Double toning Exfoli Exfolian Ehm Double essence Double serum Jadi pake ampul lagi Terus Pake moisturizer Pake sleeping mask Pake sheet mask Jadi Rangkaian aku tuh Panjang Cukup panjang Kayak gitu Ehm Dan karena memang Kulit aku juga menerima dengan sangat baik Dan aku juga udah kebiasaan Ehm I am very committed to what I'm doing Karena ya Aku ngerti gitu Maksudnya Nggak semua kulit tuh cocok gitu Maksudnya kan beda-beda ya kulit Cuman Kulit aku tuh actually kayaknya Kering banget sih sebenarnya Mbak Dewi Kalo misalkan aku nggak ngelakuin kayak gini Karena kenapa? Waktu itu Aku ke Korea nih Padahal aku ke Korea nih Kayak bener-bener negara yang aku udah Looking forward to it Right? Makanya waktu itu aku dengan pedenya Nggak bawa skincare Karena aku mau belanja disitu Ehm Ehm Ternyata tuh Ehm Iya 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 Karena aku pede banget Karena pokoknya Di Korea itu Aku emang pengen Menunaikan gitu ya Mengunaikan ibadah skincare gitu Jadi aku kesana nggak bawa skincare sama sekali Hahaha Ternyata nih ya Jadi dari aku di Jakarta Terus aku terbang gitu ya Naik pesawat Dan kamu tau kan Di pesawat tuh super kering kan Banget Di pesawat super kering Banget Pesawat super kering Terus aku turun Nyampe Korea Itu bener-bener Pas aku turun Di hotel tiba-tiba Pas aku ngaca Terus temen aku bilang kayak Nar kulit lo kenapa gitu Gerada kan Kering banget Gila Kering banget So actually My skin is really dry Dan Korea kan emang Terkenal banget ya Negara yang kulitnya kering gitu Makanya Makanya gitu Kayak Pas ini kayak Wah gila sih Bener-bener kulit aku kering sampe Flaky Padahal itu baru Apa ya Aku belum nyampe 24 jam Disana gitu Jadi aku disana juga Aku sadar bahwa sebenernya Kulit aku segini Glowing segala macam It's because what I do I know what to do And what I do And I keep doing it Gitu loh Kalo engga kulit aku Kayaknya bakalan kering Kerontang Flaky Dan aku Aku engga mau Aku engga mau Karena itu perih Iya Kamu tau kan Kalo misalkan ada orang Kulitnya kering yang Sampai flaky Kayak ular gitu Iya Right Terus kayak Ke Bandung gitu Ke Bandung Even ke Bandung aja Kalo aku kayak ke Lembang Itu pasti aku selalu bawa Apa namanya Aku selalu yang semprotan Apa Face mist gitu Dan juga aku bawa Aloe vera Itu aku Apa namanya Apply terus Gitu Karena aku tau Kulit aku tuh Tend to be very bright Hmm Hmm Oke Aku keinget Nih Tapi aku ga tau Hmm If I should share it Or not Hahaha Kayak gini Bikin perasaan ya Iya share dong Spill the tea Iya Aku tiba-tiba keinget When you said about The spray itu tuh Aku tiba-tiba keinget Satu Artikel Research Research tadi Yang aku baca Basically Dia itu Lagi cari tau Metode Apa sih Yang bisa kita gunakan Supaya Menambangkan hidrasi Kayak itulah Is it disemprot Is it diapain Diapain gitu Jadi dia mencoba Aku udah lupa-lupa inget Pokoknya beberapa Metode Dan lalu diukur Tingkat hidrasinya tuh Lebih bagusnya tuh Yang mana gitu Hmm Pake alat gitu Nah salah satunya Metode yang di cek Adalah yang tadi disemprot Gitu kan Kayak hydrate Face mist gitu lah Hmm Nah ternyata Dari hasil Dari research itu Ya which also Surprised me Adalah Di saat Kita melakukan Face mist Memang Sesaat ya Hydrated Karena kan baru disemprot Tetapi Setelahnya itu Malahan Pas dia evaporate Mengeringnya itu Itu tuh Membuat kulit kita Jadi tambah kering Udah hanya gitu Jadi dia gak Hasilnya tuh gak bagus Dengan menggunakan face mist Makanya aku juga kaget ya Oh really? Pasti selama ini kan Kita pikir kan You know Kayak di face mist tuh bagus gitu Jadi pas kamu ngomong gitu Aku kayak Keinget Research ini Terus kayak Hmm Hmm Mungkin aku ambil artikel Dan aku kasih Dan kamu bisa baca Untuk dirimu Boleh Boleh Aku gak tau sih Tapi Tapi yang pasti sih Cuman aku Tapi bener sih Maksudnya aku Aku juga agak merasakan itu ya Karena aku tuh pasti baunya dua Si face mist itu Tapi memang aku kadang suka ngerasa Agak kering Karena kan sebenarnya kan It actually Harusnya dia nge-trap Kulit tuh yang Sedang Terhidrasi kan ya Mbak gitu Sedangkan kalo misalkan kita Semprotin kulit kita lagi kering Malahan dia bisa malahan Apa ya Ketika menguap Malah bikin kulit itu Jadi makin kering It actually make sense juga gitu Makanya aku kayak Tetep selalu bawahnya Ini yang paling cepet aja ya Kayak one-on-one aku tuh si Aloe vera sama aku bawa kecil will I think make sense Kalo misalkan abis di face mist Lalu di lock in sama face oil I think that would make sense Karena kan minyaknya akan mengikat Hydrating Mengikat Kalo di researchnya itu Tapi balik lagi kan I mean kita gak tau ya Maksudnya Formulasi face mistnya apa Karena there are different ways Of formula tingnya kan Bisa aja Face mistnya itu Kalo ditambahin lot of humectants Misalkan bisa aja Lebih you know Attract Lebih attract Banyak itunya Lebih attract Ya balik lagi Memang researchnya itu gak Gak spesifik In what kind of Bahan yang digunakan Blablabla Tapi yes I mean if It makes sense Kalo misalkan Udah di face mist Ditambahin face oil lagi Then ya I think that would be It makes It makes more sense Kalo seperti itu Oke Oke So anyway Nah Jadi kayak misalkan Malem Tadi sampai ke face mask Dan segala macem Sheet mask juga tadi ya Even sheet mask juga Ya So you do all of that Terus Apakah kayak ada certain You know kayak massage Apanya yang Apanya gitu Cara apanya gitu Mungkin ada gak? Aku selalu pake roller Jadi aku punya jade roller Sama aku juga punya gua sha So ketika sheet mask Itu biasanya Aku Apa namanya Sambil massage juga And it actually kayak Bener-bener Kayak kalo aku ditanya Hobi aku apa Maskeran ya gitu Maskeran sambil Maskeran sambil Apa pake jade roller gitu kan Sambil nyalain lilin tewangi gitu kan Sambil negerin musik Oh my god Enak banget kan Mbak Ya kan Oh iya gitu Dan actually Si jade roller itu Jadi sebenernya tuh jade roller Karena aku enak aja kan Dingin gitu Terus juga dia Bantu absorb essence Yang ada di sheet mask Untuk ke transfer ke dalam kulit But actually Ternyata kalo aku sedikit mendalami jade roller Dia itu untuk ini ya Mengeluarkan toxic me dalam kulit ya Apa namanya Limp Atau apa gitu Mungkin kalo Mbak Dewi pernah Baca gitu ya Limp Ya jadi itu kayak Wah gila oke banget ya ternyata Karena ini kan juga sebenernya Metode dari Cina yang udah lama lah ya Udah ancient banget Jadi Aku pasti Ya pasti percaya dong gitu Itu kan Udah ritual udah lama banget gitu Dan benefitnya banyak gitu Jadi aku selalu Apa namanya Kalo sheet mask tuh Aku pake jet roller Pake jet roller Dan belinya juga yang Batunya batu beneran ya Karena tuh ada yang abal-abal Itu Itu gak akan make sense gitu Dan yang kedua Itu aku pake gua sha Gua sha yang lebih Apa yang bentuknya Seperti ini gitu ya Itu untuk lifting Apa Our face Supaya lebih lift juga Sama firm Dan dia bantu banget Untuk absorb Kalo kita pake face oil gitu Gitu Jadi aku I love doing that I love doing kayak Every face massage gitu Karena aku actually gak gitu suka Apa namanya Pergi ke klinik yang treatment kulit ya Jadi aku tuh kalo ke klinik kecantikan Itu bener-bener untuk Apa namanya Fat burner Kayak gitu Jadi aku lebih untuk contouring muka Yang harus pake alat kan Tapi kalo untuk improve Improving my skin In a way Kayak spa gitu Aku lebih suka di rumah sendiri sih Kayak enak Wow That sounds amazing Thank you so much Madina For sharing all your Apa namanya All your rituals Dan cara kerjanya semuanya It's um Bener-bener Ya Apa namanya Jadi gini loh Aku tuh I've heard a lot Or I've seen a lot Of orang-orang yang Melakukan step-step gini Tapi aku gak pernah bener-bener nanya Nanya gitu Why do you do them Kayak gitu-gitu Dan aku gak kepikiran sih Bener-bener Aku gak kepikiran sama sekali Di saat Apa namanya When you do that Steps-nya itu tuh Jadi ada Tadi yang Kayak Badina bilang That sense of certainty Dan Ya feeling-feeling itunya lah It never occur to me Aku gak pernah kepikiran Terapi gitu ya Oh gak gak Orang kesan Aku lebih mikirnya Selama ini tuh Lebih kayak Ya udah It just feel so Luxurious Atau It just feel so Kayak pampering aja Lebih ke arah sananya Gitu loh Tapi gak kepikiran Bahwa Iya ya bener ya It became this Certainty-nya Ini yang Yang kita dapetin Gitu tuh I never thought of what it That way So thank you for sharing with me So Once again Thank you so much Marina For your time Dan juga For sharing your rituals With us It's been truly enlightening Tentunya buat aku juga Tadi juga belajar sedikit tentang Apa tadi Three stages of glowing Dan definisinya Itu juga menarik banget Ternyata orang Korea tuh emang luar biasa Luar biasa And thank you juga For sharing your routine And your story juga Tadi How you get started on all that Itu bener-bener For me It's really inspiring for me What you do Walaupun aku juga di dunia skincare Actually I don't do 12 steps Jadi malu sekarang Tidak 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 Aku pengen menyampaikan juga sih Bahwa kayak metode orang tuh beda-beda ya Mba Dewi ya gitu Jadi memang Itu tuh bukan sebuah definisi gitu Kalau O, karena pakai metode Mbak Dewi, A, metodenya dinar, B, terus it means kayak right or wrong, bukan kayak gitu. Cuman memang orang tuh memiliki metodenya sendiri dan aku juga, emang aku, I'm a maximalist gitu kan, stylingan. Aku sukanya layering skincare, it's because bukan karena aku lebay atau aku tuh punya sebuah target yang berlebihan gitu. But actually, it's more what I'm approach in skincare, in doing skincare is, I love doing that, then it's my therapy gitu. Makanya mungkin aku melakukannya lebih panjang gitu sih. And I get it, jadi emang semua orang punya their own way lah of getting that, itu feelingnya itu ya, that ritual feelingnya itu. For some people mungkin ada yang lari ke olahraga, ada some people mungkin, like for me, aku lebih ke meditasi, journaling, doing self healing, you know, that sort of thing. Jadi kayak, that's, I have like a 7-10 steps ritual in that sense gitu, tapi, and I do get it, this is your meditation in a way gitu, dengan cara ininya gitu. And I really appreciate it, dan aku gak bilang, I'm not saying that ini berlebihan, apakah, no, no, not at all. I really appreciate it, karena, like you said, everybody has different approach aja, caranya bukan bener apa salah, tapi lebih ke, what connects with us, to our soul-nya itu yang ini. And I really feel that this connects with you, so I really appreciate juga Madinar udah sharing semua, everything about it. And it, bener-bener aku, jadi it opens up my eye, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu loh, it's really, really interesting for me. Yeah, yeah. Yeah, so once again, thank you so much for this session, and I hope you guys enjoy this session of story talk of having your rituals in doing skincare dengan Madinar. And I'll catch you in the next episode, so thank you. Thank you so much Ma, thank you. Bye. Bye.